Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya. Ya setelah Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat terpilih Joe Biden dan juga Kamala Harris resmi dilantik, kini bermunculan pula sejumlah nama yang akan menduduki posisi menteri dalam kabinet Joe Biden. Salah satu di antaranya adalah Janet Yellen yang sah dipilih oleh Senat Amerika Serikat sebagai Menteri Keuangan Amerika Serikat ke-78 sekaligus menorehkan sejarah sebagai Menteri Keuangan Wanita Pertama di Amerika. Siapa saja kah wanita-wanita hebat dan tetapnya wanita paling berpengaruh di dunia keuangan akan kita ulas bersama dalam Emak-emak Atur Keuangan Dunia. Ya keberadaan wanita di posisi-posisi strategis atau dalam mengampu jabatan penting memang sudah tak bisa diragukan lagi. Bahkan kini wanita juga mampu berkarir dan juga berprofesi tak kalah hebat dibandingkan pria apalagi di dunia keuangan. Berbicara terkait uang pada lingkup rumah tangga, wanita juga terkenal hebat dalam mengelola keuangan. Bahkan kaum bapak-bapak juga memberikan istilah-istilah unik yaitu ISO atau istri sudah oke dan juga istilah SNI atau sudah nanya istri apabila mempunyai keinginan untuk membeli sesuatu dalam hidup rumah tangga yang dikenal istri sebagai Menteri Keuangannya. Dan berbicara mengenai Menteri Keuangan memang baru-baru ini Senat Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi bahwa mendapuk Janet Yellen sebagai Menteri Keuangan Wanita Pertama Amerika Serikat. Dan atas jabatan yang diamanakan kepada Yellen dirinya juga sekaligus menjadi Menteri Keuangan yang pertama di Amerika Serikat sepanjang sejarah Amerika Serikat. Dan Yellen juga bukanlah orang baru di dunia keuangan internasional dan sebelum menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat Yellen juga pernah menjadi pimpinan The Fed atau di sini menjabat sebagai Gubernur The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang pada saat itu Amerika Serikat juga dipimpin oleh Presiden Barack Obama. Nah dengan dipilihnya Yellen menjadi Menteri Keuangan Amerika Serikat dibawa ke pimpinan Biden tentu tugas berat juga sudah menanti Yellen di awal masa jabatannya karena diketahui Yellen juga akan menjabat sebagai negosiator kunci begitu dengan Kongres dalam upaya memenangkan persetujuan paket penyelamatan atau paket stimulus jumbo sebesar 1,9 triliun dolar Amerika Serikat guna membantu ekonomi Amerika Serikat pulih dari krisis COVID-19. Ada lagi sejumlah nama-nama wanita hebat di dunia ekonomi dan keuangan dunia bisa kita lihat di saat selanjutnya. Nah di sini kalau kita lihat wanita hebat memang banyak begitu yang mempengaruhi dan selanjutnya adalah Christine Lagarde. Nah di sini memang menjadi salah satu wanita kebanggaan yang dimiliki oleh Perancis di mana dirinya juga pernah menduduki jabatan sebagai Menteri di negaranya ya ini Perancis ya ini sebanyak 3 kali. Nah di sini mulai dari Menteri Pertanian dan Perikanan, Menteri Perdagangan hingga Menteri Keuangan pernah ia rasakan untuk memberikan kontribusinya terhadap negara. Bahkan dalam ranah yang lebih tinggi Lagarde juga pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Pelaksana begitu di IMF selama 8 tahun dan memang pada 1 November 2019 Lagarde juga dipercaya untuk memimpin Bank Sentral Eropa atau ECB di mana memang tugas utama ECB ini adalah menjaga tingkat inflasi negara-negara zona Euro dan juga memang mengendalikan stabilitas mata uangnya. Nah menyebutkan nama-nama wanita hebat dari mancanegara ternyata terdapat salah satu wanita hebat dari negara kita sendiri atau dari Indonesia yang juga diakui oleh dunia sebagai wanita yang sangat berpengaruh di dunia keuangan. Siapa dia? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini dia wanita hebat selanjutnya yang berpengaruh terhadap keuangan dunia adalah Sri Mulyani dan memang siapa yang tak kenal Sri Mulyani bahkan di dunia keuangan internasional dan memang karena kepiawannya dalam dunia keuangan Sri Mulyani juga mencetak sejarah dengan menjadi Menteri Keuangan Wanita Pertama di Republik Indonesia dan juga sudah terhitung menjadi Menteri Keuangan sebanyak dua kali pada era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan juga era Bapak Presiden Jokowi. Nah untuk masalah penghargaan yang diberikan kepadanya sebagai Menteri Keuangan juga sudah tak terhitung lagi karena Sri Mulyani juga berulang kali mendapat penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik dari sejumlah lembaga baik dari dalam negeri maupun kancah internasional. Pada tahun 2019 lalu Sri Mulyani juga mendapatkan penghargaan dari Asian Business Leadership Forum karena Sri Mulyani dianggap berhasil menghadirkan berbagai instrumen kebijakan untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini Sri Mulyani juga menjadi sosok yang penting untuk berperan dalam menjaga stabilitas perekonomian bangsa yang terobrak-abrik karena pandemi COVID-19. Ada lagi wanita hebat selanjutnya? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah disini terdapat dua nama wanita hebat yang berpengaruh juga di keuangan dunia yang mana ada Chrystia Freeland dan juga Maria Jesus Montero. Nah ini kita mulai dari Chrystia Freeland. Nah Freeland ini juga menjadi Menteri Keuangan wanita pertama begitu di Kanada di negaranya dan tak disangka-sangka ternyata Freeland juga mengawali karirnya sebagai jurnalis seperti saya dan banyak berkecimpung sebagai anggota parlemen di Kanada dan juga menjadi Menteri Keuangan. Di masa pandemi ini tentunya tak jauh berbeda dengan menteri-menteri lain yang mana Freeland juga membuat kebijakan-kebijakan fiskal dalam mendukung pemulihan ekonomi di negaranya. Beberapa pencapaian prosesnya di dunia keuangan Freeland juga dianggap sebagai salah satu menteri terbaik begitu di mana di pemerintahan ataupun di kepemimpinan Perdana Menteri dari Justin Tredow ataupun Perdana Menteri Kanada dan selanjutnya di sebelah Chrystia Freeland ini juga ada wanita hebat lagi yaitu Maria Jesus Montero. Nah Maria Jesus Montero ini juga Menteri Keuangan Spanyol di bawah kepemimpinan dari Pedro Sanchez sebagai Perdana Menteri Spanyol dan juga memang terkenal bahwa proporsi wanita lebih banyak begitu untuk menduduki kabinet di Spanyol dibandingkan laki-laki dan kini kredibilitas dari Montero juga diuji begitu di masa pandemi ini di mana memang fakta membuktikan nilai defisit ataupun nilai defisit anggaran Spanyol bertambah 3 kali lipat di masa pandemi ini dan memang atau berada di angka 126 miliar dolar Amerika Serikat. Terdapat dua nama lagi di jajaran wanita paling berpengaruh di dunia Nah disini memang terdapat nama Nirmala Sitaraman dan juga Gosi Ongkojo Iwela Nah kita mulai dari Nirmala Sitaraman disini memang kiprahnya di dunia keuangan juga sudah tidak asing lagi dan memang bahkan dirinya juga dipercaya untuk menjadi Menteri Keuangan Wanita Pertama juga di India di negaranya dan juga untuk duduk sebagai posisi Menteri di negaranya Sitaraman juga pernah menjadi Menteri Pertahanan atau Menhan dan juga dirinya juga pernah menjadi Menteri Perdagangan ataupun Mendak di India dan untuk India sendiri bahkan pernah sukses menduduki ataupun duduk negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia Nah ini memang namun setelah diantam pandemi COVID-19 India juga harus rela masuk dalam jurang rosesi atau pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut ya ini pada kuartal kedua dan juga ketiga tahun 2020 Selanjutnya juga ada nama Gosi Ongkojo Iwela dan memang disini yang mana kredibilitasnya di dunia keuangan juga tidak perlu diragukan lagi ataupun malah justru perlu diapresiasi keberadaannya dan memang karena kepiawayannya wanita asal Nigeria ini di dunia keuangan internasional dirinya juga dipilih sebagai kandidat dirjen WTO dimana WTO ini dikenal sebagai organisasi internasional yang memang mengatur perdagangan antar negara di dunia dan Ongkojo ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Nigeria ataupun di negaranya di masa kepemimpinannya juga Ongkojo ini dikenal sebagai tokoh perempuan anti korupsi di Nigeria dan sama dengannya Sri Mulyani begitu Menteri Keuangan kita Ongkojo juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana di World Bank atau Bank Dunia dan memang pada tahun 2007 silam nah jelas sudah bahwa kini kaum hawa bukan hanya hebat di urusan dapur saja namun juga hebat dalam urusan ekonomi maupun keuangan negara selamat menikmati